Halo, selamat pagi kakak bunda, selamat My Collection. Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam kalian yang sehat ya. Seperti biasa, My Collection akan jembreng beberapa tas second branded yang pastinya semuanya kece-kece badai. Kakak bunda, sebelum aku mulai minta tolongnya untuk di-share, like, dan subscribe channel Youtube aku supaya aku semakin semangat nih review tas second brandednya. Kakak bunda, selama aku mereview minta tolong diperhatikan secara detail dan jangan di-skip sip videonya ya supaya tidak ada informasi yang terlewatkan. Oke deh, hari ini aku mau jembreng apa aja? Ini dia. Wah kakak bunda, hari ini ada beberapa tas ya kakak bunda. Aku mau sel-sel ambiar aja nih kakak bunda ya. Aku mulai dari yang pertama nih, yang paling besar dulu deh, yang paling besar ya. Ini ada ya dari Birkin, seperti Birkin ya, ala-ala Birkin gitu kakak bunda. Hermes Birkin, ya tapi dia bahan-bahan proko, dia punya panjang B34. Dia punya tinggi di 26 ya. Oke, kita lihat dulu ya. Nih, looknya lucu ya kakak bunda ya. Warnanya warna hijau, bahannya bahan proko ya. Ukurannya juga dia yang medium to large ya kakak bunda ya tuh. Cakep ya. Kalau dipakai pastinya super mewah nih kakak bunda ya. Di depannya sini dia lengkap dengan gembok-gemboknya, masih ada juga dengan si kunci-kuncinya ya. Oke, kakak bunda kalau ngeliat ini pasti ngeliatnya seperti Hermes ya kan. Hermes bikin, tapi ini masih ala-ala ini ada, apa namanya, ada brandnya sendiri. Ini kalau nggak salah brand Tokyo gitu ya kakak bunda ya. Oke, kita lihat dulu ya, lihat dulu penampakannya dari luar ya kakak bunda ya. Nih, dia looknya seperti ini, bahannya bagus banget kulitnya kulit kroko, masih mulus, masih cakep ya kakak bunda ya. Untuk si hardware-nya juga masih celing banget, warnanya warna silver. Untuk bagian depan dia seperti ini, bagian samping, bagian belakang ya, bagian bawah, kaki-kakinya semua masih aman ya. Kakinya masih ada empat, semua masih pada tempatnya. Untuk top handle-nya juga dia terbilang masih aman ya. Tuh, ya keren ya kakak bunda. Lengkap dengan gemboknya, gemboknya juga lucu ya. Dia senada dengan warna badannya, dengan kulitnya ya kakak bunda ya. Nih, lengkap juga masih sama kunci-kunci-nya ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Bagian dalam dia ada satu ruang aja. Dia bahannya bahan kulit juga, warnanya warna biru ya kakak bunda. Lalu di bagian depannya sini dia ada satu ruang tanpa zipper. Untuk di bagian belakang ada satu ruang berzipper. Dia brandnya Hanamisko, desainnya by Tokyo. Nah ini dia ya, Hanamisko, desain by Tokyo ya. Ini brand-brand Tokyo gitu lah kakak bunda ya. Tapi untuk look-nya semua masih aman ya, masih cakep. Ini mah tinggal pake ya kakak bunda ya. Yuk kakak bunda, kalau ada si yang mau si tas ini ya. Ini kemarin kalau nggak salah masih lumayan harganya. Ini kulit asli loh, kulit kroko loh kakak bunda ya. Kalau nggak salah kemarin masih dijual di harga Rp. 600-500 aneh kakak bunda ya. Kalau ada yang mau, aku kasih the best price aja. Kakak bunda, aku kasih hanya di harga Rp. 420.000 aja di kakak bunda. Yuk kakak bunda, bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak cekat, min. Oke, kita lanjut. Ini ada dari Gucci. Ini lucu ya, Guccine warna putih. Ya, sebentar, ukur dulu. Dia punya panjang di Rp. 25.000 ya. Panjangnya Rp. 25.000, dia punya tinggi di Rp. 18.000 ya. Aku kalau nggak salah pernah ngejual juga Gucci model seperti ini ya. Oke, kita lihat dulu. Ih, warnanya bagus ya, warna putih ya. Ini kayak Gucci-gucinya artis nih kakak bunda ya. Tuh, mewah ya. Nih, oke. Dia lengkap dengan si talinya ini ya kakak bunda ya. Ini hanya bisa di-solder aja. Nggak bisa di-sling. Karena dia nanggung ya kakak bunda ukurannya ya. Jadi untuk bisa di-solder aja seperti ini ya. Tuh, lucu ya kakak bunda ya. Kita lihat dulu untuk bagian depannya ya. Bagian depan dia warnanya warna BW ya. Broken white kakak bunda. Lengkap dengan si hardware-nya. Hardware-nya warna gold ya. Lalu di bagian depan sini dia seperti ada kain berwarna navy dan warna merah ya. Untuk hardware-nya aku bisa bilang ini masih tergolong. Bagus banget masih celing ya. Tuh, oke. Bagian depan seperti ini. Bagian samping ya. Tuh, masih aman ya kakak bunda. Bagian luar-luarnya masih aman. Untuk si strap-nya juga dia masih aman ya. Bawaan karena dia nyatu ke si badannya. Oke, depannya sini kakak bunda bisa lihat sudah ada logo Gucci ya. Sudah ada embosan Gucci GUCC ya. Oke, kita lanjut ke bagian dalam ya. Ini dibuka seperti ini. Ya, dibuka seperti ini kancingnya. Ya, kita lanjut ke bagian dalam. Nah, bagian dalamnya kakak bunda. Di sini ada tag ya. Gucci, ya. Gucci, Made in Italy. Lengkap dengan nomor seri ya. Ada nomor serinya. Ya, ada nomor serinya ya. Oke, ini bagus banget loh. Padahal ada Gucci, Made in Italy. Oh, dia ada minus kakak bunda. Dia minusnya di pinggir-pinggirnya nih. Dia ada krek ya. Ada krek pemakaian ya. Oke, itu di pinggirnya. Nanti aku coba bantu bersihin lagi deh kakak bunda ya. Tapi dia minusnya krek di pinggirnya aja. Di bagian kiri kanannya. Tapi untuk bagian dalam dia masih bersih kok. Ya, masih bersih bahannya bahan suede yang tebal ya. Oke, bagian atas juga semua masih aman ya. Minusnya hanya di bagian pinggir-pinggirnya dia ada krek ya kakak bunda ya. Kalau ada yang mau aku kasih sale aja untuk si Gucci. Ini bagus loh kakak bunda. Tuh, ya nanti bagian dalamnya bisa dibenerin ya. Oke, kalau kakak bunda ada yang mau. Ini kalau nggak salah ya. Dulu aku masih jual. Ada yang mau dilan seperti ini 700-an ya. 700-an. Made in Italy nomor serinya ada lagi ya. Kalau kakak bunda ada yang mau. Yang ini aku kasih best price sale parah ya kakak bunda ya. Kalau ada yang mau si Gucci cakep ini. Aku kasih aja di harga Rp320.000 aja. Oke, yuk kakak bunda bisa langsung screenshot kakak screenshot kakak cekat min. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini ada. Ih lucu banget ini kayak ada rumba-rumba yangnya gitu. Modelnya model sling bag ya. Dia punya panjang di 20 ya. Panjangnya 20, dia punya tinggi di 15 cm. Ini handphone Pro Mac harusnya muat karena 20. Pro Mac itu kan mau ngasih 17-an ya. Tuh. Ih gemes. Lucu kakak bunda. Ini kalau kakak bunda tau ala-ala clue ya. Ala-ala clue. Seperti tas-tas cowboy gitu ya. Tas-tas cowboy ya. Nih gemes ya. Ada rumbai-rumbai menjuntai-juntai di bawahnya ya kakak bunda. Terus ini yang paling gemes tuh si top handle-nya nih. Ini bisa dijadiin tas pesta. Ya kan. Kalau misalnya kakak bunda nggak suka. Ya itu dia bisa modelnya di sling ya. Model sling gini. Ih gemes banget. Warnanya warna coklat. Coklat kopi ya. Gemes. Lucu ya kakak bunda ya. Oh sebentar. Ini ada brandnya kakak bunda. Ternyata ini ada brandnya. Brandnya itu dari Dusto ya. Brandnya brand Dusto. Namanya Dusto ya. Ini satu brand sama Stakato. Kalau kakak bunda ada yang tau Stakato. Nah ini satu brand ya kakak bunda ya. Tapi dia namanya Dusto ya. Oke. Kita lihat depannya kakak bunda. Lucu banget nih. Lengkap dengan rumbai-rumbainya. Gemes banget ya. Lengkap dengan top handle-nya. Top handle-nya juga unik ya. Warnanya warna silver. Oke. Nah kalau misalnya nggak dipakai si top handle-nya. Dia bisa jadi mainan-mainan gitu di bagian depannya ya. Oke bagian depan, bagian samping, bagian belakang ya. Bagian bawah, kaki-kakinya semua masih aman ya. Oke untuk si tali panjangnya. Tali panjangnya dia bawaan ya. Tali panjangnya dia bawaan. Dia sudah beremboskan si Dusto tadi. Dan ini kakak bunda bisa di adjust ya. Ada adjust-nya ya. Oke aman semua. Bagian luar cakep banget kakak bunda. Kita lanjut ke bagian dalam ya. Kita lanjut ke bagian dalam. Dia lengkap dengan satu ruang ya. Satu ruang berkancing ya. Ini bagian dalamnya tuh. Kulitnya masih aman banget ya. Oke. Nah di bagian dalamnya ada satu ruang seperti ini aja. Bahannya bahan kulit ya kakak bunda. Kulit ini kulit balik nih ya kakak bunda ya. Disitu sudah lengkap dengan tek-tekannya Dusto. Ya ini original Dusto ya. Original Dusto. Ada nomor serinya lagi ya. Original Dusto lengkap dengan nomor seri ya. Oh bersih banget nih kakak bunda ya. Ini berjipper. Nah aku seneng nih kalau sling-sling yang ada jipper-jippernya ya. Jadi gak takut keluar-keluar ya. Untuk si barang-barang kita. Yuk kakak bunda ada yang ngotas unik ini. Ih gemes banget kakak bunda nih jarang ada ya. Tuh kulitnya bagus banget nih. Tekstur kulitnya bagus ya. Kalau ada yang mau si Dusto ini kakak bunda. Aku kasih the best price aja ya. Aku kasih di harga Rp320.000 aja nih kakak bunda. Aduh ini sebrand sama Stakato loh ya. Yuk kakak bunda bisa langsung screenshot. Kakak screenshot, kakak check coming. Oke yang terakhir. Ini aku ada, oh ini bundling lagi ya. Lagi-lagi bundling ya. Ini ada tas lucu ya. Warnanya warna biru unik gitu. Bentuknya kayak segitiga terbalik ya. Dia punya panjang di 31 ya. Panjangnya 31, dia punya tinggi di 18. Bahannya bahan kulit. Modelannya modelan sling bag ya. Tuh. Ini kalau misalnya mau dipakai ke pesta bagus ya. Ini gemes tuh kakak bunda ya. Kayak apa berlian gitu ya. Berlian-berliannya berduk gitu. Ini kakak bunda ya. Dia bahannya bahan kulit ya. Lengkap dengan long strap. Long strapnya dia bawaan. Gak bisa dicopot ya. Gak bisa dicopot ya. Bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Ya semua masih aman ya. Dia minusnya di bagian dalemnya. Ya ada minus di bagian dalem. Ya nih bagian dalemnya dia minus. Ya tapi ini mah nanti tinggal dibersihin aja. Bisa dipakai kok kakak bunda ya. Oke ini kalau ada yang mau aku kasih gratis. Seperti biasa aku bundlingin aja ya. Ini gratis ya. Oke bundlingnya sama satu. Oke ini ada clutch dari coach ya. Ini ada clutch dari coach ya. Dia punya panjang clutchnya. Panjangnya di 24 ya. Panjang 24 dia punya tinggi di 17 ya. Aduh ini lucu banget. Clutchnya dari coach. Coach ya. Disini ada nomor serinya. Ya ini coach clutch ya. Terus ini jeepernya aja udah YKK loh kak. Ini jeepernya sudah YKK ya. Ini buat bawa-bawa handphone. Kadang kan kalau orang-orang kantoran ya. Yang mau makan siang gitu kan. Nggak mau bawa tas ribet. Cuma mau bawa HP sama dompet. Nah ini lucu nih kakak bunda ya. Udah langsung kelihatan kalau ini brandnya coach ya kan. Coach ya kakak bunda ya. Ini jeepernya sudah YKK loh. Ini udah ada ciri-ciri otentik juga nih kakak bunda ya. Oke bagian dalamnya dia kosongan aja. Nih kosong begini. Tapi disini dia ada tag matte innya. Nih matte innya matte in Vietnam. Ya matte innya matte in Vietnam nih. Oke matte in Vietnam. Udah ada ciri-ciri otentik nih kakak bunda ya coach. Oke kalau ada kakak bunda yang mau ya. Ini aku kasih kakak bunda bayar ini aja. Bayar si klats coach. Ini mahal loh. Kalau apalagi udah ada ciri-ciri otentik matte in Vietnam. Terus dia punya zipper ya kakak ya. Kalau ada yang mau ini aku kasih gratis. Ya aku kasih gratis. Kalau kakak bunda ada yang mau aku kasih hanya di harga klats ya. Aku kasih di harga 300 ribu aja. Yuk kakak bunda yang mau. Langsung screenshot kakak screenshot. Kakak chat ke admin. Oke wow. Udah habis lagi nih kakak bunda istirahat aku. Terima kasih banyak kakak bunda yang selalu stay tune. Nonton channel youtube aku. Kakak bunda yang mau bisa langsung gercep-gercep chat ke admin ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Dadah.